Hai baik Insan olahraga salam olahraga jabar juara ya saya sekarang masih tetap di sasana Muayetai Jawa Barat ya di Mandala Jati saya sekarang berada bersamping saya ada atlet atau petarung Muayetai Jawa Barat yang diproyeksikan oleh Jawa Barat untuk meraih mendalimas ya Selamat siang Kang Kang Tovan siapa namanya Kang Tovan Ofian ya bukan Alitopan anak jalan ya Oke Kak Tovan Kak Tovan udah berapa lama nih terjun di atlet Muayetai Jawa Barat atau menjadi atlet Muayetai di tahun berapa saya dari tahun 2015 2015 itu junior ya umur berapa tuh langsung senior Oh langsung senior ya nggak pernah langsung junior dulu ya Oh langsung seniornya prestasi dari mana dulu nih Lang Tovan dulu sih yang paling ini eksebisi pon yang 2016 Alhamdulillah dapet emas terus Porda 2018 Alhamdulillah juga dapet emas Sama Kejurnas 2016 juga emas juga ya Oh selalu emas ya luar biasa selalu pas dan ini dari emas-emas-emas sudah menghasilkan berapa uang udah menghasilkan berapa banyak nih materinya mobil rumah atau gimana nih hasil dari kerja keras Kang Tovan sendiri nih di Muayetai ini Alhamdulillah cukup lah cukup ya cukup cukup ya cukup beli mobil beli rumah ya cukup jalan-jalan bisa nikah karena Muayetai bisa nikah karena Muayetai nah ini prestasi tetap dijaga ini semua apa bisa nikah karena Muayetai ya senpi ya senpi karena apa bisa nikah hahaha ya karena Muayetai ya baik dan ini memang asli atau van ini asli dari mana asli dari Subang asli dari Subang ya dari kecil dari Subang ya ya sekarang umurnya berapa kakang teman-teman umurnya 25 tahun 25 tahun sudah punya ini anak-anak satu punya anak satu ya umurnya berapa anak-anaknya sekarang mau masuk satu tahun memasuk satu tahun ya berarti nanti hadiah buat anak mendali emas dong di pon ya Amin ya turun di kelas berapa nih untuk pon sekarang 57 kilo 57 kilo jadi udah tahu itu dong eh posisi apa mungkin apa pesaing-pesaingnya sudah 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 dikantongi semua sudah ada yang berat atau mungkin di bawah Hai tanggapan sendiri nih eh mungkin bukan berat karena kita sama-sama latihan ya lihat aja nanti di sana yang jelas mas yang jelas mas ya baik tadi ketua Muayetai ini Jawa Barat Bapak Evi silviadi dua mas itu pasti diraih oleh putri ya dan satu mas lagi siapa yang duluan ini ya yang putranya ya mungkin siang Tovan atau siapa ya yang duluan mendali mas ya dan ini hak atlet ya dari peng prof dari koni Jawa Barat apa saja yang sudah diterima oleh Kang Tovan untuk pon nanti ya salah satunya uang saku perbulan Alhamdulillah udah dapet ya sempet ada macet beberapa bulan tapi Alhamdulillah udah dirapel udah masuk semua sekarang Alhamdulillah lancar juga sih lancar ya lancar perbulan ya perbulan perbulan seperti asupan gizi suplemen atau ya makanan gimana aman-aman aja sih terus suplemen juga dari koninya sendiri udah langsung masuk rekening jadi kita yang atur Oh gitu ya jadi bukan berupa langsung vitamin ini dikasih ini dikasih ini langsung tapi materinya uangnya yang dikasih jadi Kang Tovan yang mengatur sama pelatih yang atur ya Oke jadi aman baik kendala ya kalau kendala mungkin nanti di Papua nanti tidurnya di barak ya ya di barak TNI dikarenakan mungkin maaf-maaf nih fasilitasnya eh kurang di sana ya ya gimana nih persiapan atau mentalnya tidur di barak nanti kalau itu mental Alhamdulillah kemarin kita udah dapet di karakter building yang di Bandung ya baru kemarin kita karakter eh siap sih soalnya kemarin juga satu minggu aman-aman aja ya enggak ada masalah Oh jadi enggak ada masalah tidur dimanapun ya tidur dimanapun ya dan ini masalah eh pertanyaannya tentang karakter building apa yang didapat oleh Kang Novan sendiri Kang Tovan sendiri di karakter building itu sebetulnya banyak sekali poin-poinnya cuman yang jelas pasti sana dapat satu ujangan dari ketua KONI langsung saat pembukaan dia bilang atlet itu adalah manajer terbaik pelatih terbaik jadi segala sesuatunya sebetulnya atlet itu sudah tahu ya tinggal niatnya aja gitu Alhamdulillah kita dapat di situ terus dari beberapa motivator yang ada di sana salah satunya yang saya ingat tuh Pak dari Pak Haji Komarudin itu sangat baik sekali yang jelas tambah saya buat semangat jadi semangat pokoknya di PON 20 2021 emas emas enggak ada perak perunggu emas pokoknya Oh sudah di oh di khususkan khusus untuk mas ya mas oke waktu kartel biding sana ya dan disana kan TNI nih yang ngelatihnya TNI gimana dilatih sama TNI ini waduh pokoknya disiplin sekali deh eh habis kegiatan jam 10 malam setengah lima sudah bangun siap-siap up sholat apel segala macem kegiatan lagi sampai jam 10 malam lima hari itu kayak gitu terus ya tapi yang didapat penuh ya apa ini ya maksimal ya positif ya positif sekali ya jadi perlu untuk atlet itu seperti karena karakter building seperti perlu harus dilaksanakan setiap ada pon itu harus setiap ada ponnya wajib ya dan ini menjadi sedikit mungkin ganjalan dari seorang atlet Maite Jawa Barat nih Kang Taufan apa sih ganjalannya yang ada di benak hati Kang Taufan sebagai atlet nanti untuk berlagak di pon Papua nanti mungkin perlu jam terbang ke luar negeri dia perlu jam terbang ke luar negeri ya perlu sekali soalnya kalau hanya di Indonesia kan istilahnya gimana ya dibawah di Jawa Barat mungkin ya ini apa petarungnya gitu jadi harus yang lebih gitu soalnya banyak dari mereka juga yang ikut timnas memang pada keluar pada keluar Jawa Timur udah dari kapan tahun mereka di Thailand hmm jadi kita kita jawabkan sekalas kalah star dong kalah star sih kalah star ya kalah star ke Thailand ya baik dan ini rencananya kan bulan Juni ya ke Thailand ya berarti atlet Maite Jawa Barat sangat berharap uji tanding atau tryout tryout ke Thailand ya betul sangat berharap penting sekali ya baik ya mudah-mudahan ini eh dari Korni Jawa Barat ya langsung di ACC ya Amin ini soalnya keluar dari atlet bukan keluar dari pengurus ya keluar yang dari atlet yang benar-benar yang akan bertarung jadi harus uji tanding di Thailand ya mudah-mudahan pada bulan Juni ini ya ya Nah awal Juni ini bisa berangkat ke Thailand untuk kontinen Jawa Barat khususnya cabor Muay Thai Jawa Barat ya Nah ini pertanyaannya lagi nih apa yang sudah dari Korni Jawa Barat yang sudah diberikan ini peralatan pertandingan gimana nih kalau peralatan pertandingan belum belum kita terima belum kita terima ya belum 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 diterima oleh kantor fanya tapi kalau latihan apakah harus diganti udah terlalu lama mungkin udah setahun biasanya kan ini kan terus dipakai nih ya takutnya nanti ada jamurnya atau udah sobek-sobek gimana nih Hai sebetulnya sih kalau peralatan kalau dikasih ya kita terima gitu masih ada juga sih yang pribadi yang pribadi ya tapi kalau misalnya dikasih Alhamdulillah gitu tambah semangat lagi kita latihan Oh gitu ya di support ya ini menjadi tulang punggung Jawa Barat nggak mungkin dong pakai yang pribadi ya harusnya provinsi Jawa Barat memperhatikan atlet-atlet ya yang bahkan ya mengharumkan nama Jawa Barat bukan begitu kakang rovan ya betul-betul ya Oke ya baik itu salah sedikit salah satu ya mungkin keluhan atlet ya keluhan atlet ingin bertanding di luar negeri supaya lebih mantap lagi dikarenakan ini menjadi tulang punggung nama Jawa Barat dan juga nasional bisa jadi seperti itu terus juga alat pertandingan ya alat pertandingan masih menggunakan yang pribadi walaupun sudah ada ya yang dibelikan oleh kondi Jawa Barat tapi mungkin kondisinya sudah ya tidak layak pakai ya udah sobek-sobek atau seperti itu bukan begitu kakang Tovan ya begitu ya baik ya kak Tovan ya eh jadi secara mental Kang Tovan nanti di Pohon Papua sudah siap ya siap-siap sekali siap meraih medali Mas siap Mas bilang dong ke Pak Ketua siap Mas jabar juara kudung menang iya mantap seperti itu ya ya ada lagi Kang Tovan Kang Tovan yang mau disampaikan gitu harapan Kang Tovan sendiri ya semasa jadi atlet dan sesudah lengser jadi atlet mau seperti apa Kang Tovan atau mungkin terhadapan dari pemerintah setempat atau pemerintah Provinsi Jawa Barat atau mungkin nasional ingin masa depan yang lebih layak seperti menjadi ya kerja di menjadi PNS atau masuk TNI Polri atau seperti apa gimana kalau TNI Polri mungkin umurnya udah nggak masuk ya kalau ada kesempatan buat PNS ya mau aja sih ya Cuma kalau memang belum ada ya saya sih selesai amatir ini mau masuk profesional ya mau berlaga ada kayak seperti One Pride atau One FC sekalian soalnya saya memang cari makan di bela diri dari dari lulus sekolah cari makan di sini ya udah jalanin aja baik ya dan ini nih sedikit saja dipon Papua nanti rival terberat dari provinsi gimana atau yang harus diwaspadai dari tuan rumah Papua atau gimana yang jelas sih kalau kayaknya rival terbatu dari tuan rumah dan rumah ya dan rumah karena ada beberapa faktor mungkin ya sama yang kedua dari platnas platnas ya karena ya dia platnas gitu bagaimanapun juga kan ya gitu kalau platnas gitu kan ya jadi sedikit matang kali ya kalau di platnas ya bukan begitu ya tapi ya kalau misalnya nanti suatu saat nanti bisa mengalahkan dari platnas ya 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 boleh buat semakin matang kaki-kaki depan Oke Kang Tovan terima kasih sudah berbincang di YouTube RRI Bandung dan mudah-mudahan sukses meraih mendali mas ya Amin kalau udah mendali mas jangan lupa ya terus berlatih maksudnya biar bisa dapat lagi mendali mas baik sahabat Insan olahraga RRI Bandung tadi sudah berbincang bersama Kang Tovan siap merebut mendali mas di pon Papua yang akan membangkakan yang menjadi tulang punggung Jawa Barat mudah-mudahan kedepannya Kang Tovan sebagai atlet moitai Jawa Barat bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat Adin Rolipamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga jabar juara